Aksi Jo Jung-suk Relakan Blazer Untuk Tutupi Paha Yona SNSD Jadi Perbincangan Jo Jung-suk dan Yona Gil, generasiun menghadiri jumpa perfilm baru mereka yang berjudul, Exit pada Kamis 27.6. Seperti diketahui, keduanya membintangi film tentang bencana tersebut sebagai pemeran utama. Selama jumpa perc, Jo Jung-suk dan Yona menyapa wartawan yang hadir serta foto bersama. Yona mengenakan setelan jas hitam yang di atas lututnya sementara Jo Jung-suk memakai celana hitam dipadu ke meja P. Oloh, seharusnya Jo Jung-suk tampil mengenakan blazer hitam senada dengan celana yang ia kenakan. Namun suami penyanyi bumi itu tidak memakai blazernya sepanjang acara. Blazer milik Jo Jung-suk terlihat diletakkan di sisi kursi Yona. Ternyata itu sengaja diletakkan di sana agar digunakan Yona untuk menutupi pahanya yang terekspos ketika duduk. Aksi Jo Jung-suk ini langsung menjadi perbincangan netizen. Banyak yang memuji sikapnya yang peka dan menyebut bintang drama, Not the Flows, itu gentleman. Aku iri dengan Gumi karena punya suami seperti Jo Jung-suk, komentar netizen. Seharusnya dia akan lebih keren mengenakan blazer, tapi dia merelakannya untuk Yona. Jo Jung-suk benar-benar pria sejati, tambah netizen lain. Jo Jung-suk sangat peka dan perhatian. Gumi adalah wanita yang beruntung bisa memiliki suami seperti dia, kongkas lainnya. Sementara itu, Exit menceritakan tentang seorang penguda pengangguran bernama Yong-nam, Jo Jung-suk. Di sisi lain, ada juniornya saat kuliah yang bernama Ewi Jo, Yona. Mereka berjuang mati-matian untuk bisa kabur dari kota, setelah kota itu dipenuhi dengan gas beracun. Proses syuting, Exit dimulai sejak tanggal 4 Agustus hingga tanggal 12 Desember tahun 2018. Film ini juga dibintangi Kodusim, Park In One, Kang Ki-yang, Kim Ji-yang dan banyak lagi. Film akan dirilis serentak di Korea Selatan mulai tanggal 31 Juli mendatang.